Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan saya Robby Selamat datang di Youtube channel saya Nah pembahasan di Youtube channel saya Kali ini saya akan membahas Tentang bagaimana sih cara membuat Statistik di Open Journal System Atau OJS 3 Jadi teman-teman pengolah jurnal Tentunya sering melihat OJS-OJS Di luar sana ada statistiknya Nah bagaimana cara memasukkannya ke OJS-nya Teman-teman silahkan disimak videonya Dan ditonton sampai habis Baik teman-teman semua Seperti yang saya jelaskan di video awal tadi Saya akan coba memberikan tutorial Open Journal System Yaitu bagaimana cara Memasukkan atau membuat Statistik pengunjung Di OJS 3 Contohnya seperti yang ada disini Di OJS kita bisa kita sisipkan Statistik pengunjung Nah ini bisa menggunakan Flag counter Ataupun aplikasi Atau website-website Menghitung Statistik pengunjung yang Ada Gitu ya Nah ini saya akan masukkan ke jurnal baru Yaitu jurnal pengabdian masyarakat Tapis berseri Nah disini saya akan masukkan di side bar Sebenarnya itu adalah statistik pengunjung Nah saya akan menggunakan Teman-teman Yaitu flag counter Jadi Teman-teman silahkan Buka google aja Kemudian Pilih atau ketik Flag counter Gitu ya Flag counter Kemudian kita klik Link yang sudah disediakan Nah flag counter ini Sebenarnya gak banyak Yang harus kita setting-setting ya Tapi kita sesuaikan saja Dengan jurnal ataupun warna dominan Yang ada di jurnalnya Gitu ya Nah kita yang pertama adalah Setting maksimum Flag to the show Misalnya saya ingin buat Ada 15 Mungkin ada 16 kali ya Ada 16 Nah ini agak banyak gitu ya Atau yang mau 10 juga gak apa-apa 14 juga gak apa-apa Tinggal disesuaikan saja Nah kolomnya Apakah mau dibagi 2 Dibagi 3 Dibagi 4 Itu terserah Kemudian Label on top counters nya Kita pilih saja Visitor Atau pengunjung Kemudian juga Background Nah background ini yang penting Saya akan menyesuaikan Dengan warna Ungu Yang ada di Jurnal saya Nah saya akan copy Saja saya Sorry Saya sudah meng-copy Tadi kode warnanya Nah ini dia Agar sama Warna background nya Sama dengan Warna ininya Yang ada di jurnal nya Nah teman-teman Nanti tinggal Sesuaikan saja Kemudian Colors Fonts nya Text colors nya Kalau misalnya Mau disamakan Boleh Kemudian border colors Colors nya juga Mau disamakan Boleh Disesuaikan saja Hexadecimal kode warnanya Kemudian Mau tampilkan Show flag label Gitu ya Jadi kalau mau Nampilkan Oh ini dari mana ya Kita tampilkan saja Kemudian Show pack View count Gitu ya Nah kita tampilkan juga Sama show visitor Visitor nya mau number Atau percentage Gitu ya Kita pilihnya number saja Flag size nya Kita mau buat Medium Atau Small Atau Large Nah ini kita sudah Disediakan semuanya Nah saya pilih saja Medium Nah kita hanya Men setting yang ada Disininya saja Teman-teman Kita meng customize Kemudian kalau sudah Kita get your Flag counter Nah kita masukkan saja Email flag counter kita Misalnya saya masukkan Email Saya gitu ya Kita masukkan Masing-masing email nya Jadi disesuaikan saja Teman-teman semua Kemudian Ini bisa di skip Bisa juga di continue ya Nah saya continue saja Oke Nah akan tampil Kode for website nya Kita ambil yang HTML Teman-teman Kalau untuk forum Kita ambil yang kode for forum Nah kita copy saja Nah link ini kita copy ya Kemudian Selanjutnya kita masukkan Ke jurnal nya OJS nya Caranya Silahkan teman-teman login Ke OJS nya Jadi jurnal manager ya Minimum Kemudian Saya login dulu Oke Saya login Kemudian Ini yang saya gunakan Adalah OJS 3 ya Teman-teman Kita pilih website Kita pilih plug-in Nah kita buat Custom block dulu Untuk Si flag counter nya Atau statistik nya Disini Custom block manager Oke Kemudian kita manage Custom block Oke disini baru ada Salah satu saja Custom block nya Saya akan buat Yang kedua Yaitu Statistik Pengunjung Nah kemudian Teman-teman Silahkan masukkan Search code nya Masukkan search code nya Disini ya Di menu sini Itu ya Pasti in aja Yang HTML nya Nah kalau misalnya Mau Ditambahkan Agar Si flag counter nya Itu berada di tengah Kita buat aja Ketik center Ketik center Gitu ya Kemudian Pilih ini Ditutup center nya Biar di tengah Nah kalau sudah Oke Kita save Nah dia akan muncul Seperti ini Dan pastikan Kita aktifkan dulu Custom block ini Agar aktif Dan bisa tampil Di sidebar OJS kita Caranya Silahkan teman-teman Klik menu Appearance Yang ada Di situ Di web setting nya Pilih setup Nah disini Akan tampil Nanti statistik Pengunjungnya Kita checklist Kemudian Kalau mau diletakkan Di bawah menu Sidebar Atau disini Gak apa-apa Silahkan di save Nah kemudian Kita Setelah save Kita akan coba Refresh Tampilan jurnal nya Nah Si flag counters nya Sudah Tampil ya Tampil Nah kalau misalnya Sudah tampil ya Sudah Nanti Ngitung sendiri Mungkin teman-teman Bisa Memvariasikannya Dengan cara-cara Yang berbeda Atau dengan Menggunakan warna-warna Yang berbeda Mungkin itu saja Teman-teman Bagaimana cara Membuat Atau memasukkan Statistik Pengunjung Ke OJS Kita ketemu lagi Di video OJS lainnya Terima kasih Dan jangan lupa Untuk subscribe Youtube channel ini Share like dan komen Serta follow instagram Saya juga di Atrobilenra Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax